Pemirsa wisata religi identik dengan mengunjungi masjid yang merupakan rumah ibadah umat muslim. Di kota Serang, Banten terdapat masjid unik yang berbentuk kapal besar. Wisata yang telah dipercantik dan diresmikan wali kota Serang tahun lalu ini menyuguhkan suasana wisata religi yang unik dan berbeda. Masjid kapal bosok terletak di kampung Drangong, Curug Manis, kecamatan Curug, kota Serang, Banten. Masjid ini mungkin sudah biasa bagi warga kota Serang karena telah lama ada. Namun baru setahun terakhir dipercantik dan diresmikan wali kota Serang. Masjid kapal bosok ini menjadi salah satu tujuan wisata religi wisatawan yang berkunjung ke kota Serang. Karena bentuknya yang unik menyerupai kapal dengan ukuran besar. Untuk menuju masjid kapal bosok, pengunjung bisa menempuh jalur arah KP3B tepat di lampu merah perempatan Boru ambil jalur ke arah Curug. Jaraknya sekitar 4 km dari kantor camat Curug. Di areal masjid ini terdapat makam Ki Angga Derepa yang masih keluarga Sultan Banten. Pengunjung yang datang juga kerap berziarah untuk mendoakan tokoh siar Islam itu. Sekaligus meminta izin memasuki masjid kapal bosok. Di ininya 2013, terus beresnya tahun 2017, dan juga dibangun oleh Santri 17. Jadi dipimpin oleh Pausat Madunur. Ya sebenarnya sih kalau hari-hari biasa ya, kalau hari-hari libur gitu kan, setiap hari rame. Cuma kalau hari-hari biasa, dari mulai malam Jumat ya, sampai ke hari Minggu. Kalau pengunjungnya, ya paling jauh lah dari Surabaya, Madura, Jawa Timur, dari Kerawang. Kapal bosok menceritakan tentang kesakvian Ki Angga Derepa yang diminta membawa kayu bakar oleh Sultan Banten untuk acara pernikahan Puteri Sultan. Namun, Ki Angga Derepa justru membawa batang pohon yang didalamnya terdapat harimau. Akhirnya, harimau itu keluar dan mengacaukan acara pernikahan Puteri Sultan. Sultan pun marah dan menghukum Ki Angga Derepa di atas kapal. Dengan kesaktiannya, ia menarik kapal itu hingga ke daratan, dan dibiarkan hingga bosok atau membusuk. Dari Serang, Banten, Tim Liputan, Jawa Post TV